Penjelasan mengenai ternyata ibadah kuasa atau juga sholat itu menjadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti tadi yang sudah jelaskan juga ayat-ayatnya. Silahkan kami berikan kesempatan buat ibu-ibu yang ingin bertanya. Nah silahkan ibu sebutkan namanya dan pertanyaannya. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunaria dari pengajian Al-Ikhlas Burman Bumiwaras Wehwe. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah manfaat menjadi insan yang mutakin khususnya untuk diri kita pribadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ulang lagi sekali lagi. Apakah manfaat menjadi insan yang mutakin khususnya untuk diri kita pribadi? Manfaat menjadi manfaat insan yang mutakin untuk pribadi kita. Begitu ya Bu ya? Ya. Manfaatnya apa loh? Sekarang kalau seandainya kita gak ada manfaat, ya untuk apa? Kita menjadi insan yang mutakin. Ya kan gitu? Yang pertama manfaatnya ini untuk kita, kita ini menjadi orang yang peduli sosialnya. Orang yang peka terhadap lingkungan kita, manfaat kita di situ. Jadi hati kita ini merasa tentrem, merasa tenang. Karena apa? Tadi dikatakan Alladzina yumtiku nafis syaroi wa doroi Bersedekalah kamu baik pada waktu lapang dan sempit Ketika kita bersodako Manfaatnya buat kita Bukan berarti kita ini bersodako ini semakin miskin Semakin melarat Tapi manfaatnya kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Rezeki kita ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu manfaat yang pertama Ayuh kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 A'udzubillahiminasaitonirroji Bismillahirrohmanirrohim Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipat gandakan ganjaran Bagi siapa yang dikehendaki Dan Allah mahalwas karunianya lagi maha mengetahui Alhamdulillahiminasaitonirroji Masalul ladina yumfikuna ambalakum fisa bililah Betul apa-betul? Betul Kita ini bersodako Manfaat untuk diri kitanya Rezekinya kita ditambah Manfaat untuk lingkungan masyarakat di luarnya Diberikan suatu rahmat Sehingga semuanya sama-sama subur Sama-sama makmur Betul gak? Ibu-ibu kaya Tetangganya miskin Ibu-ibu tidak peduli Tidak peka jiwa sosialnya Mudah-mudahan ibu punya motor Dipikirkan mau diambil motornya sama yang tadi Yang sebelahnya yang tadi Yang agak Agak laparan itu Betul apa-betul? Kenapa? Karena kita nya gak peduli Dipikirkan motor kita bu Tapi kalau kita nya peduli Kita nya kasih sayang dengan tetangga kita Insya Allah Rezeki kita bertambah Kemudian lingkungan kita Masyarakat kita Menjadi subur dan makmur Itu salah satunya Nikmat daripada Insan yang tawa untuk pribadi kita Tapi nanti di akhiratnya Yang tadi kan sudah jelas tuh Koedat lil mutakin Ibu-ibu saya tanya Mau masuk mereka apa surga? Enggak Surga Ulangi Mau masuk mereka apa surga? Surga Mau masuk surga tapi ngaji aja Malas Sudah ko malas Ya kan gitu Itu salah satunya ya ibu ya Salah banyaknya masih banyak gitu ya ibu ya Ya karena waktu yang sangat terbatas Silahkan kalau ada yang lain Menanyakan kalau mau gak cukup nanti Capri aja ya ibu ya Ya ibu ya kalau aja udah Ya karena waktu nya terbatas Silahkan buat ibu-ibu yang lain Yang ingin bertanya Silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Nama saya Lili Suriani dari MT Al-Ikhlas Perung BW Pemaparan Ustadz Sutana Yusuf luar biasa Masya Allah Semoga teraplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Menjadi insan yang mutakin menurut tuntunan Al-Quran Ya Pak Ustadz Ya kan gitu ya Ayo kita reflej lagi Kita belajar Al-Quran berulang 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 tuh gak apa-apa karena kita sudah tua Betul Kalau kita sudah sepuk ini ibarat mengukir apa di atas Begitu kita ukir setelah itu hilang Tadi kayaknya Pak Ustadz menjelaskan Mendengarkan Menjengarkan penjelasan dari Pak Haji Sutana gitu ya Lima menit hilang lagi gitu Betul apa betul Tapi kalau anak-anak kita belajar agama ibarat mengukir Atas batu Atas batu lama Gak inget-inget Tapi begitu inget semantel Gak lupa-lupa Saya kecil Bu Saya waktu kecil belajar masalah rukun Islam Dulu waktu saya kecil diajari sama Bapak saya Rukun Islam tuh ada berapa supaya cepat diinget-inget Bapak saya mengatakan gini Jidat, rolat, lukat, patsa, malu ngaji Tuh Sampai sekarang masih inget Karena kita belajarnya waktu kecil Jidat, siji, sahah Siji, baca, sahah Barukun Islam loh Jidat, rolat, lukat, patsa, malu ngaji Kan gitu Waktu saya kecil untuk mengingatkan supaya cepat diinget Jadi disini tip kita untuk menjadi orang bertawa Atau ciri-ciri orang yang bertakwa itu Kita buka kembali di dalam surat Ali Iman ayat 133-134 Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu Berarti kita Kalau punya maksiat dengan Allah Jangan ditunda-tunda untuk memohon Kalau kita punya salah sesama manusia Cepat-cepat kita memohon Apalagi kemarin baru kita Melaksanakan hari raya Minal Aydin wal Mohon maaf lahir dan Ketika kita semua manusia Mengatakan Minal Aydin wal faizin Berarti tidak ada satu manusia pun yang merasa benar Betul gak? Betul Sama-sama saling maaf Indah Kenapa nilai-nilai luhur ini Cuma hanya terpakainya di hari raya Idul Fitri aja Coba ditindaklanjuti di hari-hari yang lainnya Jangan kita yang merasa benar Kalau kita salah Cepat kita meminta maaf kepada tetangga kita Kepada kawan kita Indah gak Islam? Indah Islam tuh indahnya dimana? Malu memaafkan Saling memaaf di amal perbuatannya Amal perbuatannya Rasulullah Ahlakul Kari Ahlakul Kari Yang kedua Yang selanjutnya Alladina yungfikuna fisyaroi wa doroi Bersedekalah kamu Baik waktu lapang dan waktu sempit Kenapa kita diperintahkan sodako? Itu ada di ayatnya Buka 51.19 Azariyat 51.19 Dan pada harta-harta mereka Ada hak untuk orang miskin Yang meminta Dan orang miskin Yang tidak mendapat bagian Rejeki yang Allah berikan kepada kita Bu Rejeki yang Allah berikan kepada kita Kita mencari rejeki dari subuh sampai isya Kita dapat rejeki itu Rejeki itu punya kita semua Apa sebagian milik orang lain? Benar Benar Sudah dipraktekkan? Sudah Dikasihkan sama orang yang berhak Untuk menerimanya Iya Alhamdulillah 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 Kalau seandainya ibu-ibu dapat Rejeki Kemudian sebagian rejeki itu Harus dikasihkan kepada orang lain Ibu-ibu tidak melaksanakan Berarti ibu-ibu melaksanakan Tindak pidana perbuatan Tindak pidana penggelapan Oh iya Ibu-ibu kena Tindak pidana kriminal Itu tindak pidana penggelapan Karena Allah memberikan Rejeki kepada kita Betul Tapi Allah percaya loh Sama kita loh Ketika rejeki ini Tidak disampaikan kepada Orang yang berhak menerimanya Kita kena pasal penggelapan Mau kena pasal penggelapan? Mau Iya Makanya kalau kita belajar Al-Quran Ayo Kita sedekah 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 Kita semakin sedekah Bukan semakin miskin Tapi semakin kaya Walka diminal huido Kita ini Mampu belajar Mampu menahan amarah Waktu kita bulan puasa Kita belajar menahan amarah enggak? Sudah kita lapar Sudah kita haus Betul? Betul Sebenarnya kita marah tuh bisa Tapi kita tahan Betul enggak? Karena apa? Karena ingin mengharap Teri Donald Pertanyaannya Menahan amarah Di saat kita ini Sudah makan Sudah bebas Misalnya Kita nih bisa enggak Melaksanakan Seperti apa yang kita Laksanakan di dalam bulan Ramadan Insya Allah Insya Allah Insya Allah terus Ya Enggak habis-habis Insya Allah Iya kan? Ayo Nilai-nilai luhur ini Kita praktekkan loh Benar enggak? Benar enggak? Kemudian kita Habis Menahan amarah Menjadi orang yang Pemaaf Kita ini Setelah Pasca Ramadan Kita ini Masihkan menjadi orang yang Pemaaf Atau pendendam? Pemaaf Pemaaf Apa pendendam? Pendendam Sama tetangga? Benar Benar Tetangga kiri Tangga depan belakang? Benar Dekat jauh? Ya Pemaaf Benar nih Kemudian yang terakhir Wallahu yuhibbul muksinin Allah ini senang terhadap hambanya yang berbuat baik Sebenarnya berbuat baik versi Allah ini banyak Tapi karena waktunya singkat Tolong dicatat saja disitu Di ibu-ibu Dicatat Apa sih kita ini Wallahu yuhibbul muksinin Allah itu Pemerintahan kita berbuat baik Yaitu surat 4 Anissa Ayat 36 Kalau enggak puas Nanti Insya Allah Kita ketemu lagi Di masa yang akan datang Amin Kesimpulan Baik Gimana Ustaz Jadi dari apa yang sudah Ustaz sampaikan Dari awal sampai sekarang Jadi Bagaimana intinya ya Terkait dengan Kita bisa menciptakan Insan yang mutakin Seperti apa Ustaz Jadi Kesimpulannya Ibu-ibu ya Untuk menciptakan Insan yang mutakin Kita tadi Berawal dari dua ya Yang pertama dari sholat Ya kan gitu Kemudian yang kedua Dari puasa Ya kan Nah Dari sholat sama puasa ini Sama-sama mempunyai Nilai-nilai luhur Ya kan begitu Nah Nilai-nilai luhur itu Yang seperti saya Sampaikan Bukan Bukan hanya Dicatat Ustaz Tapi setelah dicatat Tapi setelah dicatat Diaplikasikan Dipraktekan Dalam kehidupan Dalam kehidupan Sehari-hari Sehingga Orang lain melihat Bahwa agama Islam itu Adalah agama yang Rahmatalil Alamin Tujuh Tujuh Tapi kalau seandainya Kita ngajinya Istiqomah Sholat Iba Pertolimah Waktunya Berjamaahnya Rajin Kita tidak Mencerminkan Sifat-sifat Istiqomah Sifat-sifat Orang Ehmat Daripada Rasul Misalnya Otomatis kita Gak ada bias Gak ada hasil Betul-betul Ngaji terus Ngomongin Orang Lajar Betul Betul Puasa terus Tapi kita Masih kikir Gak ada Rasa kepedulian Kita tuh Gak ada Yang namanya Lapor tuh Gak enak ya Betul gak bu Lapor tuh Gak enak Kalau kita Kaya Boleh puasa Sunnah Bagus Tapi sedekannya Jangan ditinggalin Sedekannya Jangan Ditinggal Jangan ditinggalin Kalau puasa Sendiri Iya Nanti kita Yang makan Yang satenya Yang gulingnya Dan lain sebagainya Baik Baik Ustadz Sutana Terima kasih Luar biasa Ya ibu-ibu Luar biasa Alhamdulillah Terima kasih Untuk Kecerama Dan juga Ilmunya Pada sempatan Kali ini Ya Bapak Ustadz Dan juga Dengan Al-Quran Kita Rajin Dengan Membaca Al-Quran Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati